Pemisah dan menangkah menciptakan investor muda di dunia pasar modal Bursa Efek Indonesia Kantar Perwakian Sumatera Selatan menggandeng Galeri Investasi Universitas Maudiah Palembang menggelar kuliah umum pasar modal yang digelar pada 22 Oktober 2024 lalu. Kegiatan yang digelar di Aula Gedung K.I. Haji Fakih Usman lantai 7 ini dibuka oleh Wakil Rektor 2 Universitas Maudiah Palembang Sri Rahayu dan turut dihadiri Wakil Rektor 3 Eko Arianto, Dekan, dan Kepala Bursa Efek Indonesia Kantor Sumatera Selatan Hadi Mulyono. Kuliah umum tersebut menjadi bagian Universitas Maudiah Palembang menciptakan investor pasar modal dalam rangka akselerasi pengalaman berinvestasi di pasar modal Indonesia menuju Sumatera Selatan Emas 2045. Sundari Ningsih, Kapital Market Konsultan Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia Sumatera Selatan dan Penny Handayani, Oficer PT. Filip Sekuritas Indonesia Perwakilan Kantor Kota Palembang menjadi narasumber dalam kuliah umum tersebut. Dalam sambutannya, Hadi Mulyono mengatakan pasar modal menjadi hal yang sangat penting untuk diketahui oleh para mahasiswa Universitas Maudiah Palembang dalam mencoba menjadi investor muda di Bursa Efek dan menjadi mahasiswa tangguh dalam menghadapi dinamika kehidupan yang semakin maju. Sri Rahayu menekankan pentingnya mahasiswa Universitas Maudiah Palembang dalam memperdalam ilmu investasi di pasar modal. Universitas Maudiah Palembang sendiri telah mempunyai mata kuliah tentang investasi di mana mahasiswa diajarkan bagaimana menjadi seorang investor yang benar. Banyak sekali anak-anak eksekutif modal yang pegang tab, saya pikir apa mereka ini. Ternyata mereka itu memantau baga saham. Dan mereka itu kelihatan sangat elegan, penampilannya oke. Ternyata penghasilan mereka itu luar biasa, terlalu jauh dari dikadi-kadi dengan cuman mencet-mencet seperti itu. Rian Zaputra memberitakan dari Palembang, Sumatera Selatan.